Saya di sini, di Zoom ini, mendengarkan cerama Pak Paul, pendapat Pak Paul, dan saya tidak menjadi orang yang kacau lagi, saya sedang beragama. Saya sedang menganut Paulism, gitu loh, ya. Lah, apa sih agama ini sebetulnya? Yang bersama dari bahasa Sanseker, tak tidak agama kacau, gitu loh. Jadi apapun sesuatu yang membuat kita berhenti melakukan kemungkaran atau kekacauan, kita sedang beragama. Kalau bagi saya, perdebatan itu baik, ya. Mungkin banyak dari orang-orang yang hanya karena tidak ingin bersinggungan, sehingga menghindari debat, gitu. Tergantung, yang berdebat ini anak kecil atau manusia dewasa, ya. Kalau manusia dewasa itu berdebat, ya hasilnya pasti positif dan kemajuan. Berdebat itu penting, gitu loh, untuk sesuatu yang terutama yang masih belum kita pahami. Contoh, apakah di satu sisi ada kuku yang setuju di Mars, nggak ada kehidupan, gitu, atau di satu sisi di Mars itu ada kehidupan, dan lain sebagainya, gitu. Janganlah sama seperti Islam yang takut berdebat. Karena kenapa? Kalau orang Islam berdebat itu pasti misu-misu, ya. Musuhan berantem dan bisa terjadi sampai ke saling membunuh, gitu loh. Dan banyak contohnya, berdebat antara Islam Sunni maupun Islam Syiah, gitu kan. Itu kan mereka sampai gontok-gontokan dan banyak kasusnya pembunuhan juga, gitu loh. Nah, jadi perdebat itu bagi saya baik. Tanpa perdebatan antara Jung dan Sigmund Freud, tidak akan lahir yang namanya Neo-Froodian, gitu loh. Yang membuka pandangan baru bagi masyarakat tentang psikologi atau psikoanalisa. Dan ilmuwan-ilmuwan lainnya pun juga pasti berdebat sama ilmuwan lain. Maupun juga tentang kekristenan, ya. Kristenan mana nih versinya Pak Paul atau versinya misalkan pendeta lain yang terbaikan itu bisa diperdebatkan. Nah, nanti hasilnya audiens yang tinggal menilai mana yang lebih masuk akal, gitu loh. Menurut sudut pandang audiens, gitu. Jadi, berdebat itu kita jangan takut. Ya, apalagi kita punya dasar, gitu. Tungkapkan aja. Ya, kalau salah, akui salah. Kalau memang tujuan kita adalah berdebat untuk mencari kebenaran. Bukan untuk mempertahankan pendapat atau status quo kita yang lama, gitu loh. Jadi, bagi saya perdebatan itu baik, ya. Jadi, nggak perlu alergi, lah. Dengan yang namanya berdebat, gitu. Dan berdebat juga kan semakin kita... Sering berdebat, otak kita juga semakin lancar. Karena semakin kita mengingat-ingat sesuatu yang lama, gitu. Dan akhirnya bisa muncul kembali, gitu. Karena ada sesuatu yang diperdebatkan, gitu. Nah, tadi sebetulnya banyak sih yang pengen saya singgung. Terutama tentang diolipa juga, gitu kan. Boleh. Ya, tapi saya mulai dari agama dulu, ya. Karena kita selalu ngomongin tentang agama. Ada dua hal yang bagi saya, kalau terutama di negara berkembang, ya, itu ada dua hal yang paling gampang dan paling banyak dibicarakan. Yang pertama adalah tentang seksual. Yang kedua adalah tentang agama. Itu nggak jauh beda. Mau samperin di forum-forum Kaspus, apa segala macem, ya YouTube. Itu pasti. Kalau nggak tentang seksual, sama satu bangsa. Ya, kalau nggak tentang agama, gitu loh. Lah, apa sih agama ini sebetulnya? Yang bersaudari bahasa Sansekerta. Tidak, agama kacau, gitu kan. Jadi, apapun sesuatu yang membuat kita berhenti melakukan kemungkaran atau kekacauan, kita sedang beragama. Saya di sini, di Zoom ini, mendengarkan ceramah Pak Paul atau pendapat Pak Paul, dan saya tidak menjadi orang yang kacau lagi, saya sedang beragama. Saya senang menganut Paulism, gitu loh. Jadi, agama sebetulnya itu baik, gitu loh. Nah, agama juga terbagi menjadi dua, kan. Yaitu substantif dan juga institutif. Ya, substantif hubungan kita sama saya dengan Pak Paul, ya. Atau yang lain dengan Tuhannya. Sebagaimana Emil Durham, sesuatu tidak disebut dengan agama. Kalau di situ tidak ada atribut-atribut penyembahan, ya, atau rumah ibadah, itu belum bisa. Kalau menurut Emil Durham, gitu loh. Nah, yang dimaksud konstitif, apa institutifnya adalah, ya sama, ya, pergi ke masjid, ke gereja, menyembah, ada simbol salib, ada simbol bulan bintang, ya. Itu yang institutif. Kalau substantifnya hubungan kita sama Tuhan. Kalau dalam Islam itu, hablimina Allah. Tapi kalau misalkan yang institutifnya, ya, ya itu berbuat baik kepada sesama itu, gitu loh. Nah, jadi, sebetulnya pada awalnya agama itu baik, ya. Bagus. Hanya saja ada suatu agama yang dimana ini sikapnya norak, ya. Ya, membela agama dengan membunuh, ya. Mengatain agama lain, ya. Sehingga, yang tadinya orang rela, secara sukarela, dan mungkin bangga juga dengan label agama, seperti agama Kristen, Buddha, dan lainnya. Ini jadi males pakai atribut agama, atau simbol agama, atau di atas namakan sebagai orang yang beragama. Lalu, bertransform lah. Mereka, udahlah, saya jadi pengikut-pikir sesuatu saja. Saya nggak mau ada embel-embel agama. Meskipun, sebetulnya mereka beragama. Agama Kristen, gitu. Itu oke. Kalau misalnya Pak Paul sudah setuju tentang hal ini, gitu. Karena sudah, apa, dan teman-teman juga adalah saya pengikut Kristus. Saya tidak beragama. Meskipun, sebetulnya, bagi saya beragama juga. Hanya saja tadi, citra agama sudah dibuat jelek oleh mereka. Yang demo, ya. Yang, apa, merusuh. Tapi, bapak-bapak nama agama. Nah, itu yang bikin jelek, sebetulnya. Gitu. Meskipun, padahal agama itu bagus, gitu. Sebetulnya, kalau dari definisi katanya, ya bagus. Supaya kita tidak kacau. Kan, seperti itu. Ya, dan perihal soal, apa, Undang-Undang Penistahan Agama, ya bagi saya adalah, Undang-Undang Penistahan Agama adalah hal terkonyol yang pernah disahkan, sih, bagi saya. Dan ini cuma bikin polemik dan keributan, gitu loh. Kenapa nggak sekalian aja Undang-Undang Penistahan Suku, gitu loh. Ya kan, kalau misalnya ngatain atau melakukan tindakan rasialisme kepada suku lain, ya tetap kena Penistahan Suku. Kenapa nggak sekalian gitu aja, biar carut-marut, bingar-bingar sekalian, apa, serampangan aja sekalian. Jadi, sebetulnya bagi saya, Penistahan Agama ini harus nggak diadakan, gitu loh. Harus diadakan. Kenapa harus bangga dan ada. Ya, ini semacam senjata lah. Ini kan juga pasti dicetuskan oleh DPR, yang dimana mayoritasnya juga beragama mayoritas, kan. Yang mengusulkan ide ini pasti ada satu orang, lah. Nggak mungkin secara langsung bersamaan mengusulkan ide Penistahan Agama. Enggak. Dalam rapat atau meeting kantor kerjaan juga pasti ada yang ngusulin dulu satu orang, siapa. Gitu loh. Baru yang lain, ngangguk-ngangguk, setuju. Oh iya, betul, Penistahan Agama. Ya, apalagi umat sebelah udah banyak yang berani nyimbung, gitu kan. Debat-debat di internet, apa segala macem. Yang ngorek-ngorek tentang Islam, oh itu harus dibikin. Gitu loh. Nah, jadi itu sih, menurut saya. Ya, nggak usah lah, perlu ada Penistahan Agama. Cuma ngomongin agama doang, gitu kan. Nanti teriak, gitu, dari yang pihak sebelah. Nah, agama saya dihina, gitu loh. Ini udah, apa ya, kecil, gitu loh. Jadi, bagi saya ini, pasal yang konyol sih, menurut saya. Nah, itu sih. Tadi saya pengen bahas di Olipa juga sih, boleh nih Pak. Masih sempet waktunya ya? Lanjut. Ya, tentang apa, rekonsiliasi, ya. Sama seperti, mungkin kalau Pak Paul kan sudah pandangnya kemarin tentang agama kan. Jadi, supaya negara ini maju, buatlah rekonsiliasi. Misalnya Jerman, supaya jadi lebih maju dengan Yabdi, gitu ya. Atas kesalahannya. Terus, apa, kulit putih terhadap Amerika Natif, misalkan. Ya, Indonesia juga harus minta maaf kepada PKI, supaya lebih maju, gitu kan. Itu dari sudut pandang agama, karena Tuhan bakal memaafkan orang Indonesia dan supaya lebih sejahtera, kan, seperti itu. Nah, tapi, di tengah masyarakat yang nggak siap akan pluralism dan kemajumukan itu sendiri, seandainya dari bangsa Batak sendiri dikabulkan permohonan untuk negara secara ofisial meminta maaf kepada bangsa Batak. Itu pasti, ke depannya banyak masalah juga, gitu loh. Entah itu kecemburuan sosial atau chaos juga, gitu loh. Ya, nanti dari suku lain juga, Oh, coba nih, mungkin kita pernah dibantai juga, maini segala macem, gini-gini, gini. Dibuat-buatlah hal-hal semacam itu, gitu loh. Ya, karena, ya sulit, ya, kita selalu menggaunggangan pluralism, gitu, kemajumukan, bineka tunggalika. Padahal kita itu sendiri nggak siap, ya. Ya, buktinya apa? Ya, pembakaran gereja, saling singgung sana-sini, ngomongin suku, gitu, ngatang-ngatangin suku. Belum lagi ditambah ada stereotip suku A, suku A dari suku B, gitu kan, ya, suku A itu kulit, apa segala macem. Eh, yang negatif-negatif, lah. Jadi, lagi saya rekonsiliasi ini, apa ya, ya, mungkin bisa. Hanya saja, entah butuh berapa tahun ke depan, bangsa kita punya kesadaran akan membutuhi, gitu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.